Intro Sebuah truk gandeng tersesat di jalan area persawahan di Nganju. Truk nomor polisi L9243UF dengan muatan bahan keramik itu melaju dari Banjarnegara Jawa Tengah menuju Mojokerto. Truk yang disopiri oleh Eko Sujarwoto Warga Ponoroko ini baru diketahui tersesat di jalan area persawahan. Dusun Daya Ankerep, Desa Maguan, Kecamatan Perbek, Kabupaten Nganju setelah truk macet. Akibat jalan yang dilaluinya ambles sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Selama mengendarai di jalan pematang sawah yang lebarnya hanya 2,5 meter itu, sopir tidak menyadari kalau dirinya tersesat. Kejadian aneh tersebut sempat menggegerkan warga sekitar. Pasalnya, jalan yang kecil mustahil bisa dilalui truk. Menurut keterangan sopir truk yang disampaikan ke hari Susanto Warga Sekitar, bahwa sopir truk dalam keadaan pikiran kosong. Karena memikirkan istrinya yang hendak bekerja ke luar negeri sementara ia telah memiliki 2 anak. Cerita nyasarnya itu, pertama, sopirnya itu mikir istrinya mau berangkat ke luar negeri. Yang kedua, mikir anaknya, dua-duanya itu yang menghidupi siapa. Di pikiran sopir itu, dun, kosong. Kalau itu, ya. Di Banjar Negara mau ke Mojoisari, Ngoro. Ngoro, ya. Sunpower. Kalau muatannya apa, Pak? Tanah. Bahan keramik. Bahan keramik, iya. Truk gandeng muatan 45 ton bahan baku keramik itu disopiri oleh Eko Sujarwanto, seorang diri. Dan ia tak memiliki HP Android sehingga tak bisa menggunakan Google Map. Dari Nganju, Ahmad Syarwani melaporkan.